Intro Sebelum ini, Drone Tumulut menggunakan mikrofon biasa yang tidak ada jenama. Intro So, untuk video kali ini, Drone Tumulut akan melakukan unboxing bersama-sama dengan kawan semua untuk melihat upgraded mikrofon yang saya miliki. Dan mikrofon ini juga telah mendapatkan rekomendasi daripada salah satu YouTuber yang dikenali, yaitu Sean daripada Think Media. Recommend menggunakan mikrofon Boya BY-M1 untuk tujuan vlogging. Intro Tanpa membuang puasa, mari kita melakukan unboxing dan kita lihat apakah isi kandungan dalam kotak mikrofon baru Drone Tumulut, Brain Boya model BY-M1. Intro 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 So, ini adalah mincil tetapun. Kalau yang jenis besar, orang pagi sebagai dead cat. Intro Di mana kegunaan windshield ini digunakan untuk tujuan mengurangkan bunyi bising angin ketika melakukan bugging di tempat yang memiliki kuat angin. Anda melihat kegunaan yang sangat kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita lakukan perbizaan antara menggunakan suara yang tidak menggunakan mikrofon, suara menggunakan mikrofon tanpa brain biasa punya, dan suara dengan menggunakan mikrofon jenis brain voya model BY-M1. Sekarang saya bercakap dengan menggunakan mikrofon jenis biasa yang tidak ada jenama. Dengan harga 4 ringgit 90 sen, ataupun total termasuk pengantaran daripada shopee.com harga dalam sekitar 6 ringgit. Ini adalah kualiti suara menggunakan mikrofon tanpa jenama. Mari kita pisahkan pula dengan menggunakan mikrofon baru teruntum mulut daripada jenama voya model BY-M1. Baik, sekarang beruntung mulut bercakap dengan menggunakan mikrofon brain jenis voya, voya model BY-M1. Dan untuk mengetahuan kawan-kawan semua, untuk mikrofon voya model BY-M1 ini, dia punya voya sepanjang 6 meter. Saya senang untuk bercakap, dalam jarak jauh pun suara masih jelas. Mari kita bercakap dalam jarak yang jauh, tanpa menggunakan mikrofon dan tidak. Lihat perbizaan ini. So, ini adalah suara daripada kamera, keuntung mulut tanpa menggunakan mikrofon voya untuk jenis model BY-M1. So, ini adalah kualiti suara yang kita boleh perolehi apabila menggunakan mikrofon jenis brand voya model BY-M1. Daripada jarak dalam 2 meter setengah lah, daripada kamera yang ada di hadapan. Apabila membuat vlogging aktiviti, dulu drone untuk mulut memiliki mikrofon yang pendek sejak dalam 1.5 meter. Ini adalah dalam 1.5 meter. Tidak panjang, jadi sangat susah untuk bercakap dalam jarak tertentu. Tapi kalau macam sekarang, saya bercakap dengan kawan-kawan semua, suara masih jelas walaupun dalam jarak, dalam keadaan jauh. So, untuk rekomendasi untuk upgrade kualiti mikrofon mengikut budget yang ada, setelah upgrade penggunaan mikrofon vlogging daripada yang biasa punya, daripada harga 4 ringgit lebih kepada harga 41 ringgit. Mungkin akan datang kita akan upgrade mikrofon yang lebih bagus lagi. Tapi itu untuk tujuan project yang lebih besar lah di masa akan datang. So, secara kesimpulan dia, apa yang boleh drone untuk mulut simpulkan dengan menggunakan jenis buaya ini, sekarang saya lebih sentai lah bercakap. Dan saya boleh pusing-pusing begini untuk, you know, untuk bercakap dengan kawan-kawan semua. So, video akan datang saya akan hasilkan dengan menggunakan jenis model mikrofon ini. Semoga ada maklumat yang dipelajari daripada video ini. Kalau anda adalah video baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk subscribe-subscribe dan tumultus selama ini menyokong setiap video-video yang saya postkan. Jangan lupa untuk berikan komen anda, sekiranya anda juga menggunakan model jenis mikrofon ini. Ataupun model buaya, tapi model yang lebih lain. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin memberikan rekomendasi jenis mikrofon yang lebih bagus dan berbicara, tinggalkan komen anda di bawah. Thank you guys. Mari kita apataui peraturan APKP ataupun MCO ini supaya kita boleh putuskan rangkaian janggitan virus yang telah memberikan kesan kepada keseluruhan komuniti di Malaysia dan juga secara global. Mari kita bantu kerajaan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memerangi penelularan virus ini. Jaga diri dan yang paling utama adalah terus berdoa kepada Tuhan yang kita percaya untuk menamatkan ataupun memutuskan rangkaian janggitan virus ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih.